Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel My Day Oke jadi di video kali ini Aku akan ajak kalian buat masak-masak Yaitu eseng-eseng kangkung dengan udang Yang pasti dijamin bakalan renyah sekali rasanya Dan ini langsung aja bahan-bahannya Yang jelas ada kangkung Terus ada irisan bawang putih Kita iris tipis-tipis Cabai rawit Kita iris tipis-tipis juga Dan selanjutnya ada udang dan minyak goreng Jadi udang biar tambah sedap nanti eseng-eseng kangkungnya ya guys Dan rahasianya adalah Ini dia soda kue dan garam Jadi kita kasih soda kue dan garam Agar kangkungnya tetap hijau Waktu memasak Ini aku beri sedikit Soda kue Sekitar 1 sendok teh soda kue Fungsi dari soda kue ini Agar membuat kangkung yang kita masak nanti Tetap hijau dan tetap fresh Warnanya tetap hijau tidak kuning Dan ini juga 1 sendok garam Kita masukin juga Untuk membuat sterilisasi dari kangkung ini Agar kuman-kumannya itu hilang Dan ini kita cuci Kita cuci bersih Sekitar 1-2 kali Setelah itu kita beri minyak goreng Kita taburi minyak goreng di kangkungnya Fungsi dari minyak goreng sendiri ini Untuk mengikat air Waktu kita memasak kangkung Agar airnya itu tetap ada di kangkung Sehingga kangkungnya fresh dan renyah Lalu kita aduk-aduk Kita ratakan Agar minyak gorengnya itu merata Di semua seluruh kangkungnya Oke guys selanjutnya Kita akan menumis bumbu-bumbu yang udah kita siapin tadi Kita masukkan minyak goreng Sekitar 3 sendok makan Terus kita masukin bumbunya Ini ada bawang putih yang udah aku iris-iris tipis Kita masukin dulu Kita masukin lebih dahulu Dan kita oseng-oseng sebentar saja Jadi oseng-oseng kangkung ini Kalau kalian memasak Jangan terlalu lama Kita matengin dulu bumbunya Kita tunggu sampai agak kecoklatan dan matang Lalu selanjutnya Kita masukin cabai rawit Yang udah kita iris-iris tipis Ini kita masukin juga Dan kita oseng-oseng lagi Sampai sekitar Sekitar 1 menitan Jadi kalau keseluruhan Oseng-oseng kita masak oseng-oseng kangkung ini Kalau udah disiapin semuanya Itu gak sampai 5 menit ya guys Apalagi kalau udah kangkungnya dimasukin Itu cukup 1 menit aja Udah langsung kalian angkat Biar kangkungnya tetap fresh Dan ini selanjutnya Aku masukin udang Buat Agar kangkung Oseng-oseng kangkungnya Lebih sedap lagi Tapi kalau kalian di rumah gak punya udang Juga gak apa-apa Karena walaupun kangkung aja Itu udah sedap sekali Udah enak sekali Ini karena aku lagi punya udang Jadi aku masukin sekalian Kita oseng-oseng lagi Sampai sekitar 2 menitan aja Karena udang ini gak perlu lama Untuk mengosengnya Karena cepat sekali matangnya Dan ini kita seasoning Kita masukin garam Sekitar 1 sendok makan Terus gula Sekitar 1 sendok makan juga Lalu kita masukin penyedap rasa Pokoknya kalau bumbu ini Kalian kira-kira aja Sekitar 1 sendok makan Nanti kalian bisa rasain Kalau kurang apa Bisa kalian tambahin sendiri oke Dan ini selanjutnya Kita oseng-oseng lagi Sampai Bener-bener matang Lalu selanjutnya Ini kita masukin kangkungnya Untuk tip selanjutnya Kalau kangkung udah masuk Ini sekitar 1 menit aja Udah matang ya kangkungnya Jadi kita oseng-oseng sebentar saja Dan apinya kalian besarkan Biar kangkungnya cepat matang Ini aku aduk-aduk aja Sekitar 1 menit Sampai kangkungnya udah merata Setelah 1 menit kita bisa angkat Dan bisa kita sajikan Dan ini kangkungnya udah mateng Udah siap kita plating Ini udah enak banget Asli enak Dan kalian bisa lihat sendiri Warnanya ini tetap hijau Fresh Dan kayak ada minyak-minyaknya segar gitu ya Karena tadi waktu sebelum kita oseng Kita kasih minyak dulu Jadi ini rahasianya Kangkung Tetap fresh Tetap hijau Dan tidak kuning Waktu kita memasaknya Ini dia Kangkung Eseng-eseng kangkung Dengan udang Yang pasti enak banget Renyah Dan dijamin Gurih banget rasanya Dan kalian harus coba Re-cook di rumah ya Karena cukup 5 menit Untuk memasaknya Oke Sampai disini dulu videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya